Pemirsa Direkturat Tindak Pidana Khusus Baris Krim Polri membuka penyelidikan untuk menelusuri aliran dana pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumila. Menkopol Hukam Mahfud MD mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan. Diduga terkait penggelapan, penipuan, dan penyelewengan dana pos. Proses hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang memasuki babak baru. Selain penyelidikan kasus dugaan penodan agama dan ujaran kebencian, polisi juga membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pemerintah melalui Satgas TPPU yang dipimpin Menkopol Hukam Mahfud MD. Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, serta pelanggaran Undang-Undang Yayasan soal penyelewengan dana pos. Pusat laporan analisis transaksi keuangan atau PPATK telah membekukan 145 dari 367 rekening milik Panji dengan nilai transaksi hingga triliunan rupiah. Tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana pos, yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang. Pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian uang karena Undang-Undang Yayasan, pencucian uang karena penggunaan dana pos dan sebagainya. Itu sudah kami laporkan ke polisi. Pengamat terorisme sekaligus mantan anggota NII KW9 Al-Khaidar memperkirakan Panji Gumilang membangun Al-Zaitun dari kontribusi anggota NII. Namun dalam perjalanan waktu, Al-Khaidar menyebut anggota NII merasa ditipu lantaran uang sumbangan yang distor untuk perjuangan NII diduga dimanfaatkan Panji untuk memperkaya diri sendiri. Ini yang lucu nyeleneh dari Panji Gumilang yang sangat luar biasa tidak bersanggung jawabnya ini. Karena dia memang orang yang membawa lari dana-dana umat, hiron, obligasi, dan sebagainya. Jadi saya kira ini penipuan yang sangat sistematis, yang memang dirancang oleh para intelijen-intelijen yang sangat berpengalaman. Karena dia tahu betul dengan mengubah nama Jamaah itu jadi nama Tani, sementara itu berbeda dengan nama KTP, itu menjadi lemah di hadapan hukum untuk kalau kemudian hari mereka akan menuntut kembali uangnya. Jadi ini memang sudah merupakan penipuan yang sangat sistematis. Meski mengaku menerima sumbangan untuk Pompas Azaitun, Panji Gumilang menolak dikaitkan dengan organisasi NII yang dinilainya sudah kedaluarsa sejak 1962 lalu. Mendirikan Azaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau organisasi apana Azaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Ini benar. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan, pendidikannya benar, pimpinannya yang tidak benar katanya. Logik juga tidak terima itu. Tim Liputan, Metro TV